Pemko Tanggerang langsung menindaklanjuti kejadian lakalantas di lokasi pekerjaan peningkatan infrastruktur Jalan Dr. Sutomo Karang Tengah secara responsif. Terkini, Pemko Tanggerang melalui Dinas PUPR Kota Tanggerang, Dinas Perhubungan Kota Tanggerang, dan Pores Metro Tanggerang Kota akan menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kelencaran, ketertiban, dan keamanan bagi pengguna jalan yang memanfaatkan Jalan Dr. Sutomo Karang Tengah sebagai akses mobilitas sehari-hari. Itu juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kota Tanggerang untuk senantiasa melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Tidak hanya itu, Pemko Tanggerang juga tengah mengevaluasi semua proyek pekerjaan peningkatan infrastruktur yang sedang berjalan, termasuk di Jalan Dr. Sutomo Karang Tengah. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan lokasi proyek pekerjaan di Kota Tanggerang telah dilengkapi perangkat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, penerangan, dan rambu-rambu yang memadai agar kejadian kecelakaan tidak terulang lagi. Memang terkait dengan beberapa kondisi kejadian kemarin ini, kita sudah kembali pastikan bahwa di rambangan penerapan SMK 3, kemudian juga rambu-rambunya, semuanya ini juga pekerjaan ini bisa kita laksanakan secepat mungkin untuk penyelesaiannya. Selain itu, Pemko Tanggerang berkomitmen mendorong proses pekerjaan peningkatan infrastruktur tersebut dapat dituntaskan tepat waktu untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan keamanan bagi semua masyarakat. Jadi kalau untuk kegiatan di dokter Supomo, kita tagetkan sekitar Hesutomo, itu kira-kira 3 minggu depan bisa kita selesaikan, sehingga area itu menjadi lokasi alternatif masyarakat untuk bisa melalui laluitasnya. Terima kasih telah menonton!